Apakah semua orang yang puasa pasti bertakwa? Mari kita bertanya kepada Al-Quran. Dijawab langsung dalam ayat siyam, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikum siyam. Ramah kutiba ala alladina mingkawlikum la'allakum tatakun. Kalimat la'allakum tatakum, la'allakum yang artinya adalah agar kamu sekalian. Itu menandakan bahwa sebuah harapan besar kepada orang-orang beriman agar bertakwa. Itu tandanya bahwa tidak semua orang-orang beriman itu bertakwa kepada Allah. Kecuali kepada orang-orang iman yang serius dalam menjalankan ibadah puasanya. Oleh karena itu untuk menunjukkan keserisan kita dalam menjalani gunan Ramadan. Ada tiga amalan utama selain berpuasa. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Yang dimaksud meningkat adalah bertambah. Dari yang awalnya hanya sholat fardu, ditambah menjadi sholat-sholat sunnah. Maka mulai dari sekarang, kita berlatih untuk menjalankan semua jenis-jenis sholat sunnah. Ada sholat terwati, sholat-sholat yang menyertai sholat wajib, baik itu sebelum atau sesudah sholat wajib. Ada lagi sholat-sholat duha atau sholat malam. Yang kedua adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dengan cara membacanya, selama di bulan Ramadan ini diusahakan khatam walaupun cuma satu kali. Itu bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Selain membaca Al-Quran, akan lebih baik jika kita mengkaji makna dan keterangannya. Itu akan menjadi jauh lebih baik. Karena mengkaji makna atau keterangan atau tafsir daripada Al-Quran, itu mempunyai banyak sekali keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah, Yang pertama mendapatkan rahmat Allah. Selama kita mengkaji makna Al-Quran, selama itu pula rahmat Allah dibentangkan untuk kita. Jika kita berdoa maka dikabulkan, dan jika kita minta ampun, maka dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua adalah diberikan ketenangan di dalam jiwa. Bukan hanya jiwa kita yang tenang, tapi rumah tangga kita pun, dengan anak, dengan istri, kita akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman, karena di situ ada campur tangan Allah. Yang ketiga dan yang keempat adalah, bertambahnya rezeki, dan rumah kita pun akan dijaga oleh ribuan malaikat, sebab kita raci membacakan Al-Quran, dan mengkaji makna dan juga tafsirnya. Kemudian, amalan ketiga di dalam bulan Ramadan adalah, kita memperbanyak sedekah, yang mana itu pun sudah disunahkan oleh Nabi Muhammad di zaman dahulu. Nabi Muhammad adalah seorang yang dermawan, dan ketika datang bulan Ramadan, Nabi Muhammad terlihat lebih dermawan lagi. Nabi Muhammad terlihat lebih memperbanyak sodakohnya, dan dia pun mengajak kepada sahabat-sahabatnya, untuk memaksimalkan atau menambah lagi anggarannya, di dalam atau selama bulan Ramadan terlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!